Karena Karang Taruna tidak terpaku atau tidak terafiliasi dengan warna partai, apapun itu. Dan tidak ada orientasi apa-apa, orientasinya adalah bagaimana kita bisa berbuat untuk kemajuan masyarakat di desa. Saya punya daya dukung, saya punya kemampuan, saya punya semacam keinginan bahwa kebenaran Karang Taruna ini harus real di tengah-tengah masyarakat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, ijin buka masker ya pemirsa. Saya Novi Balga, senang sekali bisa berjumpa dengan pemirsa rilis IDTV dalam program kita Rilis Corner untuk episode kali ini. Pemirsa tanggal 26 September 2021 adalah hari ulang tahun Karang Taruna Indonesia yang ke-61. Dan kita akan berbincang tentang hari ulang tahun Karang Taruna ini dengan Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung, ada Bung Dendi Ramadona. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya Bung Dendi. Saya juga buka masker ya. Ya baik silahkan. Bung Dendi ini tanggal 26 September ini kan ulang tahun Karang Taruna yang ke-61. Apa yang ingin Bung Dendi sampaikan tentang ini? Ya betul. Saya selaku Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung, terkait adanya hari jadi Karang Taruna yang ke-61, tepatnya di tanggal 26 September 2021 ini tentunya ada pesan-pesan khusus yang ingin kita sampaikan kepada seluruh kader Karang Taruna yang ada di Provinsi Lampung maupun di seluruh Nusantara. Pada prinsipnya adalah hari jadi ini adalah momentum kita untuk bisa lebih memperkuat eksistensi kita, mempertegas juga kita di dalam aktivitas Karang Taruna sehari-hari. Karena Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan, di sana juga sangat berhubungan dengan lembaga-lembaga kesejahteraan masyarakat, apalagi sekarang ada regulasi-regulasi yang memperkuat Karang Taruna, keberadaan Karang Taruna sampai di tingkatan desa ini. Jadi pertegasan eksistensi kita di dalam aktivitas yang langsung berinteraksi dengan masyarakat, dan juga dengan Karang Taruna tidak hanya lagi berpikir dalam satu hal yang istilahnya monokultur, tapi kita lebih ke multikultur, bahwa dinamika yang terjadi hari ini sangat-sangat merubah prinsip-prinsip Karang Taruna yang tadi hanya mungkin terpatri oleh kegiatan sosial, harus bisa beremansipasi, kepada sektor-sektor ekonomi, pemberdayaan masyarakat, bukan hanya kepemudaan, sampai juga dengan sektor kesehatan, karena sekarang kita masih dalam pandemi COVID-19. Seperti itu, Mbak Nob. Baik, Bung Dendi, terus menurut Bung Dendi sendiri, sebenarnya sejauh mana nih Karang Taruna itu boleh bermanuver dalam kegiatannya? Ya, kita cukup ketahui bahwa Karang Taruna hari ini, kalau kita memahami tiga regulasi saja, ini baru tiga regulasi yang kami jadikan landasan Karang Taruna ini, untuk membuat sebuah pola yang terbaik, sehingga langsung bisa menyentuh masyarakat. Dari Undang-Undang Pemerintahan, Undang-Undang 23 2014, bahwa keberadaan Karang Taruna adalah anaknya pemerintahan, organisasi pelat merah, yang bisa membawa maruah pemerintahan, dan juga mengawal kebijakan pemerintahan, serta memperpendek rentang kendali pemerintahan untuk bisa menyentuh masyarakat, sampai di tingkatan RT yang ada di setiap desa, ataupun kelurahan yang ada di Indonesia, terutama di Provinsi Lampung. Itu dari Undang-Undang Pemerintahan saja, bahwa Karang Taruna adalah bagian dari pemerintahan. Belum lagi kita masuk ke Undang-Undang Desa, Undang-Undang nomor tahun 2014 terkait desa, bahwa Karang Taruna dikatakan di situ, bahwa Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan desa atau lembaga kemasyarakatan kelurahan, di mana keberadaan Karang Taruna ini sama dengan seperti PKK, RT, dan lain-lain, itu sama. Maka Karang Taruna pun wajib untuk membantu pemerintahan desa, ataupun masyarakat desanya, untuk menyelesaikan masalah ketimpangan sosial. Bukan hanya itu saja, menciptakan juga pemerintahan desa yang benar-benar pro kepada masyarakat, itu juga menjadi tanggung jawab daripada Karang Taruna. Yang ketiga, juga ada di payung hukum yang selama ini kita tahu bahwa ada Undang-Undang 2009, Undang-Undang 2009 terkait tentang kesejahteraan sosial. Inilah wadah rumah daripada Karang Taruna. Di dalam Permensos dikatakan bahwa Karang Taruna adalah sebuah organisasi yang benar-benar dinaungi oleh pemerintah dan jangkauannya bisa ke semua sektor. Bukan hanya sosial, bukan hanya event-event seremonial saja, tapi semua, ada kesehatan masuk, ekonomi masuk. Yang lebih menyentuh ke masyarakat. Lebih menyentuh bagaimana membuat kader Karang Taruna ini yang lebih produktif, bagaimana kader Karang Taruna bisa menjadi kader-kader di daerah yang ikut memerangi COVID-19. COVID-19 itu kan bukan hanya sektor kesehatan, sehatan, jaring sosial safety net-nya, bidang ekonomi. Terus begini, seperti kita ketahui Karang Taruna ini kan warna-warni isinya ya, tidak terkecuali di Lampung. Nah, bagaimana sebagai ketua Karang Taruna Provinsi Lampung ini mengakomodir orang-orang yang warna-warni tadi itu, bahkan ada mereka yang turun sebagai legislator gitu. Itu bagaimana? Ya, tapi beberapa kader Karang Taruna. Nah, ada yang berangkatnya memang sebelum menjadi kader Karang Taruna, memang sudah ada di dunia politis praktis. Ataupun sebaliknya, ada yang dari Karang Taruna juga, basicnya adalah kader Karang Taruna, lalu berkarir menjadi politisika, atau eksekutifika, atau akademisi, dan lain-lain lain. Terkait warna-warni ya, warna-warni. Jadi Karang Taruna ini tidak, apa ya, eksklusif gitu. Kita ini inklusif. Tidak eksklusif, wah Karang Taruna ini harus orang-orang yang fokus hanya orang-orang sosial. Tidak bisa. Kita juga butuh kawan-kawan kita yang ada di semua lini. Di lini kebijakan, di lini akademisi, di lini praktisi, di lini profesional. Karena Karang Taruna tidak terpaku, atau tidak terafiliasi dengan warna partai, apapun itu. Kita hanya terafiliasi dengan pemerintah yang subnya adalah masyarakat. Jadi itu. Karang Taruna terbuka, dan memang tadi, banyak dari kader Karang Taruna yang sukses berkarir di bidang lain, tapi tidak melupakan. Dengan mereka ada di bidang lain, tentunya bisa membesarkan Karang Taruna. Nah, seperti itu. Jadi berharap sih, ada warna-warna yang lebih banyak lagi. Jadi manfaatnya juga lebih banyak. Oh iya, mungkin kader Karang Taruna nanti ada yang jadi presiden, nanti kader Karang Taruna ada yang menjadi ruta besar, jadi semakin luas jangkauan dan juga eksistensi Karang Taruna. Seperti itu Mbak Nopi. Baik, terkait dengan Karang Taruna Provinsi Lampur. Ini di kepengurusan Bung Dendi, ini program kerja apa yang menjadi unggulan, sedang, sudah, dan dikit lagi nih, masih akan terus dilakukan. Saya menjadi Ketua Karang Taruna di tahun 2016, di mana pada saat itu kondisi Karang Taruna memang bukan tergerus ya, tapi dengan adanya kawan-kawan lembaga kesejahteraan masyarakat yang lain atau lembaga sosial yang lain, tentunya menambah ringan kerja Karang Taruna. Karena di dalam Kementerian Sosial juga lembaga kesejahteraan sosial itu bukan hanya Karang Taruna, macam-macam termasuk Tagana dan lain-lain itu dimasukkan semua, pendamping dan lain-lain juga dimasukkan di situ, LKKS dan lain-lain juga ada di sana, LKM. Jadi tugasnya pada saat itu adalah membenahi dulu internal organisasi Karang Taruna yang ada di Kabupaten Kota, di mana kader Karang Taruna ini banyak. Di setiap desa, kelurahan itu ada kader Karang Taruna. Tapi terkadang nggak tahu, sekarang dengan adanya regulasi, kadang-kadang mereka berganti, bukan baju ya, berganti nama itu hanya adalah organisasi pemuda. Tahunya hanya organisasi pemuda. Padahal yang diakui di dalam LKM, LKD maupun LKK itu bahwa Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan yang ada di desa. Organisasi sosial kepemudaan yang ada di desa. Nah itu sehingga database kami simpang siur, mana satu tidak ada database dan lain-lain. Yang katanya kader Karang Taruna ini sampai sekitar 20 ribu lebih, katanya. Nah itu tidak terjangkau datanya oleh kita. Itu yang menjadi. Dan yang kedua tadi yang saya bilang, pesan saya kepada seluruh Karang Taruna Kabupaten Kota untuk mempertegas keberadaan Karang Taruna desa. SK Kepala Desa harus jelas siapa yang menjadi ketua Karang Taruna dan kader-kadernya. Karena disitulah celah kita mendapatkan dukungan stimulus dari pemerintah. Dengan adanya SK yang definitif, adanya anggaran yang jelas, tupoksinya juga jelas di desa tersebut, keberadaan Karang Taruna bisa lebih eksis. Jadi terus sosialisasi, advokasi kami kepada kawan-kawan Karang Taruna Kabupaten Kota yang akan turun sampai kecamatan dan desa, bahwa keberadaan Karang Taruna itu sangat strategis. Bukan hanya pemanis ataupun pelengkap di dalam administrasi desa. Lalu tentunya menciptakan Taruna, Wira Usaha Taruna dan lain-lain itu menjadi fokus kami juga. Karena Karang Taruna tidak hanya berpikir menyalurkan bantuan sosial atau menunggu adanya musibah baru kita muncul eksis atau menjadi panitia-panitia dalam lomba-lomba desa atau acara-acara hari besar. Tapi keberadaan Karang Taruna ini jelas, harus produktif. Bagaimana menciptakan kadar Karang Taruna yang produktif sehingga dia bisa membantu masyarakatnya, mengajak masyarakatnya bisa lebih berdaya di dalam sisi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Jadi harus dimaksimalkan itu. Rata-rata bumdesk-bumdesk di desa itu sekarang ini banyak kadar Karang Taruna yang menjadi manajemennya. Nah itu. Apalagi sekarang sudah ada program operator-operator data operator-operator data SIS-NG itu dari Karang Taruna. Jangan sampai orangnya tidak ada. Jadi di Karang Tarunakan gitu. Saya menginginkan operator itu benar-benar murni kadar Karang Taruna yang bersinggungan langsung dan mengetahui langsung kondisi desa dan masyarakat setempat. Jangan nanti ada orang karena dia pintar menjadi operator dibuatkan seragam Karang Taruna dikatakan itu Karang Taruna. Sedangkan dia tidak tahu tentang Karang Taruna dan tidak pernah bersinggungan langsung kondisi masyarakat. Jadi datanya juga tidak real. Datanya hanya dapat masukan, main input-input data saja. Tidak tahu. Oh kalau yang kadar Karang Taruna tahu. Si Anu kategorinya kurang mampu. Sipulan, dia sudah masuk PKH, tidak lagi masuk di dalam data. Pertanggung jawabannya jelas juga. Pertanggung jawabannya jelas. Seperti itu. Kalau yang kedepannya, nanti kita akan bicarakan lagi. Banyak sekali permasalahan di desa yang memang kehadiran Karang Taruna sangat dibutuhkan. Jadi masih akan terus, masih banyak sekali ini sebenarnya. Masih. Tapi kebetulan kepengurusan ini kan akan berakhir di tahun ini ya, Bu Dendina. Itu kesiapan kita untuk melaksanakan Temu Karya dan lain-lain seperti apa? Ya memang periode dari Karang Taruna saya dari 2016 sampai tahun 2021 yang akan berakhir di bulan November nanti. Tentunya sesuai dengan ADART bahwa dimungkinkan harus dilaksanakan Temu Karya Daerah, DKD itu. Temu Karya itu adalah momen untuk menentukan Roda Organisasi Karang Taruna mau diapakan ya. Dan tentunya TKD ini kalau mungkin di organisasi lain Muscap atau Musda ya. Atau Confer Cap atau Confer Will seperti itu. Kita Temu Karya Namanya. Dan disitulah mungkin nanti akan ada semacam pembahasan, ada komite-komite yang akan membahas kerja Karang Taruna dan mengevaluasi kinerja Karang Taruna sebelumnya. Dan insya Allah akan kami selenggarakan itu di tanggal 29 September ini. Di tempatnya di Mahan Agung. Di Mahan Agung, ya. Seperti tadi Bung Dedy sampaikan, masih banyak kerja dan rencana yang mau dilaksanakan. Jika nanti ternyata teman-teman memilih kembali Bung Dedy untuk menjadi Ketua Karang Taruna Provinsi, apapun seperti apa? Sebenarnya Ketua Karang Taruna ini bukan menjadi kewajiban, tapi adalah panggilan. Panggilan hati kita, lalu juga hasrat kita untuk bisa berbuat. Memang benar saya selaku Bupati Pesawaran tentunya bukan kurang kerjaan. Tapi karena ini bicaranya, mungkin dengan saya menjadi Bupati Pesawaran, saya menjadi Ketua Karang Taruna, bisa menambah hasanah dan juga referensi-referensi terkait keberadaan Karang Taruna. Nah, tentunya terkait tentang temuk karya daerah, aspirasi-aspirasi yang berkembang tentunya akan kami tampung, ya kan. Apakah itu ada pemilihan, apakah itu memang ada calon yang ingin memegang Karang Taruna ini bisa lebih baik lagi, itu tidak menutup kemungkinan. Toh, kalau itu ada suara yang menginginkan saya kembali, ya saya berterima kasih, ya. Dan tentunya itu tadi itu amanah. Saya semuanya saya kembalikan kepada forum nantinya, ya kan. Kalau memang ada yang punya ide dan gagasan lebih baik daripada saya, tentunya Karang Taruna ini organisasi terbuka, ya. Dan tidak ada orientasi apa-apa, orientasinya adalah bagaimana kita bisa berbuat untuk kemajuan masyarakat di desa. Saya punya daya dukung, saya punya kemampuan, saya punya semacam keinginan bahwa kebenaran Karang Taruna ini harus real di tengah-tengah masyarakat itu. Kalau ada aspirasi, ya saya terima dan terima kasih. Dan tentunya itu menjadi evaluasi dan menghasabah diri saya. Ya tentunya kita ingin lebih baik ya ke depannya. Kalau toh harus saya lagi, memang diinginkan kawan-kawan, ya tentunya saya harus berkomitmen. Harus bisa lebih baik daripada hari ini. Seperti itu, Mbak Nobri. Baik, Bung Dendidi. Akhir obrolan kita, closing statementnya apa yang ingin Bung Dendidi sampaikan kepada pemirsa kita terkait dengan ulang tahun Karang Taruna, tentang Karang Taruna, eksistensi yang ada di Provinsi Lampung juga. Baik, kepada pemirsa Riris TV bahwa di 61 Karang Taruna eksistensi di negeri ini, tentunya janganlah berhenti kita untuk berbakti. Janganlah kita berhenti untuk berbagi, dan janganlah kita berhenti untuk bisa saling mengerti. Kita mengerti maksudnya harus mengerti kondisi real masyarakat. Lebih empati lah gitu. Lebih simpati terhadap kondisi masyarakat. Bahwa kita lebih peduli, kita harus bisa lebih peka terhadap kondisi masyarakat. Jangan diam hari ini, karena kita masih di tengah pandemi COVID-19. Mudah-mudahan ini segera berakhir. Tentunya dengan hari jadi ulang tahun Karang Taruna 61 ini, kita berdoa berharap Karang Taruna bisa mengisi kekosongan-kekosongan yang ada di daerah kita dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Provinsi Lampung. Terkait dengan temu karya daerah, tentunya mohon doanya kepada seluruh pemirsa, seluruh kader Karang Taruna, dimanapun berada, mohon doanya temu karya daerah Karang Taruna Provinsi Lampung yang akan kami selenggarakan di tanggal 29 nanti bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan sukses, dan menghasilkan keputusan-keputusan yang bisa bermanfaat untuk pemaslahatan. Amin. Seperti itu. Baik. Terima kasih Bung Dendi atas waktunya kita sudah berbincang tentang hari ulang tahun Karang Taruna. Dan sukses selalu untuk Karang Taruna Provinsi Lampung. Amin. Makasih Bung Dendi. Terima kasih sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah obrolan saya dengan Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung, sekaligus juga beliau adalah Bupati Kabupaten Pesawaran. Insya Allah kita akan bertumpah lagi dalam kesempatan, dan saya Novi Balga, mewakili kerabat kerja yang bertegas undur diri. Sampai jumpa, dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Aditya Karya Mahatwa Yoda. Salam. Salam Aditya Karya Mahatwa Yoda.